Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Nindia Puspakirana Yang hari ini kita akan bawakan beberapa cerita horor pendek yang creepy-creepy mungkin ya Langsung aja kita mulai Yang pertama adalah kaca Aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca Semula aku mengetuk kaca Aku menyangka ketukan itu berasal dari jendela Sampai akhirnya aku sadar Kalau aku mendengar bunyi itu datang dari cermin Oh my Ini creepy banget sih Jadi dia mendengar suara ketukan dari kaca gitu kan Tapi ternyata ketukan itu datang dari cermin Oke lanjut Jam Hal terakhir yang kulihat adalah jam di samping tempat tidurku Menunjukkan pukul 00.17 Sebelum kukunya yang panjang dan busuk menembus dadaku Sedangkan tangannya yang lain menahan jeritanku Aku terbangun lalu duduk tegak Legak karena itu semua cuma mimpi Tapi saat aku melihat jam menunjukkan waktu 00.16 Aku mendengar pintu lumari berderak terbuka Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi aduh Dia tuh kayak semacam mimpi Dan mimpinya itu kayaknya jadi kenyataan deh Lanjut ke cerita berikutnya Ini seru banget sih Kucing Aku selalu berpikir kucingku punya masalah penglihatan Matanya selalu terlihat terpaku pada wajahku Hingga tibalah hari itu Suatu saat aku menyadari ternyata Ia selalu menatap sesuatu yang ada di belakangku Serem sih Jadi si kucingnya bisa lihat hantu Nah oke lanjut Anak Anak perempuanku tak mau berhenti menangis dan menjerit di tengah malam Ku datangi makamnya dan meminta untuk berhenti Tapi ia tidak mau berhenti Oke lumayan lah ya Gak begitu yang serem Oke ini ada dua kalimat doang Dua baris gitu kayak ya lanjutnya Napas Ia bertanya kenapa aku bernafas begitu berat Aku tidak melakukannya Oh Ini pendek tapi bener-bener Ia bertanya kenapa aku bernafas begitu berat Aku tidak melakukannya Berarti yang melakukannya setan gitu kan Lanjut Bayi Tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa bayi Kecuali jika saat ini pukul satu malam dan kau sendirian di rumah Oh iya Berarti Aduh Berarti jam satu malam itu ada suara ketawa Tapi bukan bayi Tapi lucu ya Artinya ya hantu Lanjut ya Foto Di ponselku ada foto saat aku tengah tertidur Sementara aku tinggal sendirian Ya jadi si orangnya ini lagi tidur Tapi tiba-tiba dia ngeliat fotonya dia Di hp-nya padahal dia lagi tidur dan siapa yang fotoin Padahal dia sendiri di rumah Oke kita udah sampai di ujung video dan mungkin video percakapan ini seru kalian bisa terhibur Ya semoga So ya Saya Nindya Puspakirana Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.